olah gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya pagi ini saya sudah hari pagi di sekitaran Brobudur lalu sekarang kita akan ngopi bareng membuka binnya si mesin ini binnya saya mau buka sebentar goyang-goyang saya sedikit di kopi-kopi hai 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 nyaris sumpulan sumpo Oke ada goyang enggak goyang-goyang kembali ke ala-ala suka-suka saya akan buka si mesina guji mesina wash kemarin natural Yirga chef dari pertanian primo primra primros variatalnya lokal ras lenores blablabla Hai ketinggian kurang lebih sama dengan si Yirga chef regionnya guji adalah mesina kita akan buka Oh enggak tergunting langsung dibuka mana nih sendoknya kita akan sendokin guji mesina roasting 29 sekarang tanggal 29 9 Wow Hai postingannya diumpetin ya postingannya udah sebulan Hai sekarang bulan ini bulan Agus September sekarang bulan Oktober Oktober akhir saya liburan di saya beli sebelum saya libu sebelum saya ke Magelang 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 itu 28 saya beli dia datang antara Senen atau Selasa saya lupa Senen kayaknya ya datang Senen berarti tanggal 26 kurang lebih ya 6 27 mas 27 28 libur 29 sekarang tanggal 30 iya sekarang tanggal 30 karena besok saya check out sekarang tanggal 30 sebulan lah lama juga ya tapi nggak apa-apa kalau dia oke oke kita akan buka versi mahalnya nah ini 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 oke ini 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 apa sih maksudnya ini baru oke ini more or less oke kita lihat ya binnya 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 kurang lebih oke merata harusnya di proses wash dia bisa lebih sempurna lagi tapi ini oke oke walaupun ada bin yang triangle bin yang cacat ah oke binnya oke oke lah ya walaupun enggak 100% sempurna masih ada yang gini nih ini ro roastingannya di light light aromanya enak wah aromanya enak aromanya enak aromanya enak aromanya enak bin kurang lebih oke buat saya walaupun ada beberapa yang mencelit berarti ini berarti 260 ribu dibagi 230 kayaknya yang si mesinanya mahalannya yang si yirgachev nya bonusannya jadi yirgachev kemarin jelek yang si ini oke walaupun sebenarnya ini juga ada bin yang mencelit ini tapi ini masih bisa di maklumin buat saya ini juga bisa di maklumatnya ada bin lanang juga jadi bin lanang enggak disortir karena sekali lagi kalau si apa roastery men sortir lagi dari petani atau dari penjual dari luar dia pasti akan tekor lagi walaupun ketika dia sortir dan memenuhi katakanlah 90% kualitas atau katakanlah menjadi grade 2 gitu katakanlah menjadi grade 2 dia harus upgrade harganya lagi dan orang belum tentu mau membeli dengan harga yang mahal gitu jadi itu strategi strateginya sih ini aja sih strateginya sih roastery supaya enggak terlalu rugi dan orang tetap mau beli oke kita akan timbang saya akan menggunakan ini ya Stare somire cacah lah saya akan menggunakan Stare misi saya akan set di gramasi santai 15 16 deh 16 saya akan main di gramasi 16 oke notes nya apa kayaknya notes nya ada sesuatu yang berbunga ada nggak oh iya notes nya notes nya floral orange 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 juice peach juicy olong masih ada olong nya tapi olong nya masih kencangan di year gacef kemarin ketika dicium tapi kita akan coba lalu saya menggunakan eh udah mendidih belum airnya mesti mendidih banget dong udah mendidih akhirnya udah mendidih akhirnya oke kita tuang si lalu kita akan giling sebelum menggiling saya akan set di karena ini saya akan mencari sensasi rasa yang bagaimana banget jadi saya akan main di course one satu klik main di klik dua klik ke tiga klik ke empat kita cek di bagaimana oke saya akan main di naikin lagi deh saya main di lima klik aja ya temen temen oke lima klik lima klik aman aman oke klik ke lima oke aman ini proses mungkinnya lebih lebih smooth lagi dibanding dengan si year gacef suaranya lebih lebih matang daripada si year gacef juga oke 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 topatet Jangan sampai ada yang kebuang Kopinya Langsung semua Kita akan lihat gilingan Saya disini Ini bisa saya buka Untuk kemudian Sedikit di tamping Atau digoyang-goyang ini Supaya tidak tumpah Ini Gilingan saya Medium coarse Lalu Stample RT mana ya Wah Stample kelurahan Oh iya ini Stample kelurahan Saya ratakan Oke rata Rata Saya padatin dikit Karena ini ringan Saya tidak mau terlalu ringan banget Si kopinya Saya mau mencari sensasi yang sedikit bold Jadi saya tamping Kenapa banyak orang yang mempertanyakan Sekali lagi Kenapa sih dengan si Stareso Stareso itu Memberikan kopi yang jujur Rasa kopi yang jujur Jadi kalau kalian mau testing note Tasting note Nggak usah pakai Kaping-kaping Percaya deh Pakai Stareso Mirace aja Dengan gilingan yang kayak gini Kalian bisa mencari Sesuatu yang Tersembunyi Di balik kopi Asalkan Sensori kalian Memang udah Terlatih juga sih ya Oke Teratakan lagi Hasil gilingannya Oke Langkah berikutnya Oh mana nih Hilang Oh Stop ikut nih saya nih Lalu saya taruh sini Terus sini Di lock Sampai kuat banget Habis itu air Sekali lagi Tetap ditimbang 16 gram Saya kasih air 180 180 180 pas Nggak percaya Kita Kita singkirkan Lalu kita akan pumping Bersama Kita lock Hei Nggak Gak 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 Sedikit Oke Saya pumping ya Saya tahan ini Supaya Nggak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sengaja dibikin krema. Saya bawa aeropress, tapi saya mau mencari sesuatu yang berbeda. Lalu kita akan goyangin dulu supaya bercampur. Aduh, mana sih goyang? Ini aja. Floral, peach, orange, juicy, olong. Oh, enak. Enak banget. Aromanya enak. Mungkin kalau hidung kalian sangat bisa mendefinisikan tipis-tipis. Notes, kalian bisa langsung mendeteksi. Bahkan mungkin bisa jadi lebih dari 5 notes. Bahkan mungkin ada notes lain yang sangat tipis. Sehingga kalian bisa mendeteksinya. Kalau saya sempit. Ini aromanya enak. Ya mungkin floral, ya mungkin peach, ya mungkin orange, ya mungkin olong. Tapi olongnya saya nggak setajam. Kemarin saya minum Yirgachev. Coba ya. One, two, three. The best. Ini lebih enak dari Yirgachev kemarin. The best one. Nggak ada pahitnya. Enak. Thank you, Pak Yudistira. Atas rekomendasinya. Dari dulu memang saya penasaran dengan roasting-roasting yang ada di Gordi. Smoking barrel udah saya jelajahi. Lalu si... Kalau casual memang udah lama. Lalu si anomaly juga udah lama. Lalu banyak banget kan sebenarnya di Gordi itu list. Kurasi ala Gordi lah. Roastery terbaik di Indonesia kayaknya, ya. Tapi buat saya si space nggak masuk. Hungry bird next. Tapi si Andrew Ross Rock ini mood saya oke. Pak Yudistira. Berarti selera kita sama ya. Ini enak banget buat saya. Playful. Nggak berasa bitternya. Cenderung juicy. Sweet. Acidity-nya tipis. Olongnya nggak gitu saya kedeteksi. Masih kencangan di... Masih kencangan di... YGC. Ini enak sih asli. Pagi-pagi habis luar agak. Gelisius. Sekali lagi habis itu saya closing ya. Mantul. Oke. Closing-closing. Apakah si Guji Messina ini dari Andrew Ross Rocks layak untuk dibeli? Harga satuannya kayaknya Rp 160.000. Ya kalau nggak salah ya. Ini 200 gram. Buat saya sih kayaknya 200 gram. Nggak lihat ada gramasnya. Nggak ada. Oke. Kualitasnya oke. Kualitas bean-nya more or less oke. Roasting-nya oke. Output rasanya oke. Somehow. Somehow ya. Ini... Ethiopia... Terbaik yang pernah saya minum. Maksudnya. Untuk the whole concept-nya. Untuk bean. Untuk aroma. Untuk rasa. Untuk harga. Masih average. Nggak sampai Rp 200.000 ke atas. Ini masih under Rp 160.000 ke bawah. Sangat oke banget. Saya suka. Saya masih mencoba mencari yang natural tapi kualitasnya kurang lebih kayak gini. Ini wash. Oke. Apa lagi ya? Apa lagi? Laper. Oke. Kita habis ini mau makan. Rekomen nggak? Rekomen. Jadi saya udah... Saya checklist dulu ya. Saya udah nyobain Yirgachev-nya. Si... Saya mesti nyobain Yirgachev-nya Warkas. Lalu Ethiopia dari Kurasu udah lama banget. Kayaknya nggak pernah saya videoin tuh yang Ethiopia Kurasu. Itu enak juga. Lalu saya udah nyobain Ethiopian-nya dari Starbucks. Ya udah. Starbucks kayaknya disisikan dulu. Karena itu beda aliran. Lalu... Biri Cereka, lalu Nanocala, lalu Sakiso dari si Common Ground Babak Blur. Lalu dari mana lagi ya? Si Damo dari Oten. Ada lagi nggak si Damo dari Oten? Si Damo dari Oten. Ya si Damo Oten juga Babak Blur lumayan. Lalu terakhir si ini nih. Oh Yirgachev dari si Andrew juga. Dan terakhir Guji Mesina. Dari semua itu. Untuk the whole concept-nya. Pilihan saya jatuh ke... Guji Mesina dan Biri Cereka. Biri Cereka enak. Walaupun Bin-nya juga masih sangat betul. Perlu dikontrol lagi. Oke. Ini akan saya habiskan sampai titik Bin terakhir. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Teman-teman semangat kopi. Sehat terus. Saya masih di Magelang. Inap. Ciao.